Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, jangan lupa like, subscribe, komen, dah share, sebanyak-banyaknya. Bab 88. Ayo. Kita tidak sabar menunggu Nathan mempermalukan dirinya sendiri. Darwin bersandar pada tongkatnya yang berukiran kepala naga dan menunggu di pintu mobil. Ayah. Kita semua sudah siap. Dan semua tentara bayaran yang diundang oleh Edwin sudah siap. Kata Alfred. Darwin mengangguk. Yah. Keluarga Clark kita sendiri dapat membunuh Master Kenta beberapa kali. Apalagi Tobe Daisuke dan yang lainnya. Kali ini. Untuk menghancurkan Nathan. Sekalian memperlihatkan ke semua orang Anemia seberapa kuat keluarga Clark. Ayah. Tobe Daisuke datang. Edwin berlari. Benar saja. Mobil hitam diparkir berjejer di depan halaman rumah keluarga Clark. Mobil kedua adalah Lincoln Limousine. Pintu mobil terbuka. Dan seorang lelaki tua turun. Mengenakan setelan hitam dan memegang dua mutiara besar di tangannya. Dia tampak tua. Seperti orang sekarat. Tapi pancaran matanya membuat orang tidak berani menatapnya. Terutama pada saat dia mengangkat kepalanya. Seperti menopang sebongkah gunung. Membuat orang tidak bisa bernapas sama sekali. Dia adalah pemimpin Anemia saat ini Tobe Daisuke. Raja Anemia. Seperti namanya. Raja Anemia ada di sini. 13 orang mengikuti di belakang Tobe Daisuke. 13 pengawal raja. Yang dikenal sebagai tangan tak terkalahkan Anemia. 13 petarung hebat. 13 pengawal raja dulunya sama dengan Master Kenta. Tetapi mereka semua ditaklukkan oleh Tobe Daisuke dan semuanya bekerja di bawah komando Tobe Daisuke. Tidak hanya itu. Masato juga datang. Dia adalah organisasi pembunuh bayaran. Melihat Tobe Daisuke datang. Darwin segera membawa semua anggota keluarga Clark keluar untuk menyambutnya. Dengan kemampuan keluarga Clark saat ini. Mereka juga tidak berani bersaing dengannya. Hari ini. Aku mengundang Master Tobe untuk datang ke sini. Hanya untuk menambah kekuatan. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Ketika Anda keluar. Nathan pasti akan takut. Darwin tertawa. Tobe Daisuke tidak peduli. Memintanya untuk maju hari ini jelas berlebihan. Dia memandang Darwin dan bertanya. Bagaimana dengan proyek yang kamu bicarakan? Darwin segera berkata. Besok. Besok pasti sudah dilaksanakan. Ternyata keluarga Clark mengundang Tobe Daisuke dengan imbalan proyek yang menguntungkan. Oke. Tobe Daisuke mengangguk. Segera. Mobil-mobil lain berdatangan. Seorang pria paru bayar turun dari mobil. Ini adalah Milepusa yang mengendalikan setengah dari klub hiburan Anhemia. Dia sangat rendah hati. Tapi di Anhemia. Selain aku. Tidak ada lawannya. Tobe Daisuke memperkenalkan pria gemuk setengah bayar. Pria gemuk itu tertawa ramah. Kelihatannya sangat baik. Tapi dia kejam. Yang ini adalah master balaban yang terlibat dalam bisnis perhiasan batu giyok. Kekuatannya ada di seluruh Anhemia. Dan master kenta pernah mendapat kerugian besar di tangannya. Yang ini. Memiliki banyak latar belakang. Dia memiliki enam kasino di Hong Kong dan Macau. Master King Min. Yang terlibat dalam semua jenis bisnis. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Dengan diperkenalkannya Tobe Daisuke. Mata semua orang di keluarga Clark terbelalak. Kali ini. Semua tokoh terkemuka underground di Anhemia ada di sini. Pendukung Nathan hanyalah salah satu dari mereka. Yang bisa menandingin master kenta dari mereka ada puluhan. Lebih hebat dari master kenta. Orang-orang ini dikumpulkan. Ditambah kekuatan keluarga Clark. Seratus natan pun tidak akan selamat. Tobe Daisuke melirik arloginya dan mencibir. Sudah waktunya. Ayo pergi. Berangkat. Segera. Antrean panjang kendaraan berjejer dan berangkat ke kuburan Jordan. Bersambung.